Intro SS, perempuan pemilik arisan online diserang oleh para anggotanya. Dia dituding tidak membayarkan uang peserta sesuai perjanjian awal. Gara-gara kasus ini, rumah SS di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu didatangi para peserta arisan online. Dalam rekaman video yang beredar, terjadi cekcok antara SS dengan para anggota arisan online. SS juga terlibat aduh fisik dan jambak-jambakan rambut di depan rumahnya. Perbuatan mereka anggota arisan online meresahkan saya, kata SS saat dikonfirmasi Senin 27 September 2021, dilansir dari Tribun Medan. SS membanta dirinya tidak membayar uang para peserta. Semua sudah kelar, tidak ada lagi yang belum dibayar, kata SS. Dia menuding bahwa ribut-ribut masalah arisan online ini, lantaran diduga ada persaingan bisnis. Satu orang anggota yang datang menyerang ke rumahnya membuka arisan online yang sama. Sehingga kata SS, anggota tersebut memprovokasi anggota lain. Dalam rekaman video yang beredar, tampak SS dan peserta arisan online adu mulut. Bahkan dalam video itu terdengar seorang peserta dituding menjual sabu. Berita terdengar seorang peserta arisan online. ngapain lah kau video, aku percuma aku ngapain video, tau kau, kau gak ada apa-apanya kau dirantainya ngancep, tapi ya deh gak ambil uang miskin, kaleng-kaleng ya, kaleng-kaleng memang, makanya yang gak ada utang wangun, kalian bilang berita gak apa-apa, gak apa-apa, jual sabu, biar aja, ada pangkau, menipu orang ini, 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 ini ayo udah capek kau mau lawan anjing ini, oke bukan ada hebatnya ini ayo, 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 ayo